Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kesuara News edisi Selasa 15 Oktober 2016 Berbagai likutan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya, puluhan kendaraan terjaring rahasia yang dilakukan saat lantas Polres Manokwari dan Polda Pupu Barat di Amban Meski demikian, para pelanggar hanya diberikan teguran ASN Pupu Barat dihimbau segera mengembalikan kunci kendaraan dinas kepada BPKAD Dua buka tersebut yang kami rangkai dengan informasi utama kami hari ini Bayi penderita hidrosefalus di Teluk Kundama akhirnya dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto Bersama saya Linda Redsoin, kita awal di Kasuara News selengkapnya Bayi berusia 1 tahun 8 bulan di Kabupaten Teluk Kundama yang menderita penyakit hidrosefalus Akhirnya dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto untuk mendapat pertolongan medis lanjutan Beberapa waktu lalu, bayi berusia 1 tahun 8 bulan di Kabupaten Teluk Kundama yang menderita penyakit hidrosefalus Dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto Sebelum menderita penyakit hidrosefalus, bayi tersebut awalnya lahir dalam kondisi normal Selang 1 bulan kemudian, ia mengalami demam dan panas tinggi hingga kejang Orang tua sang bayi langsung membawanya ke RSUD Teluk Kundama Tak lama kemudian, diketahui jika bayi tersebut menderita penyakit hidrosefalus Yakni penyumbatan cairan yang menumpuk di dalam kepala Sehingga membutuhkan pengobatan yang intensif bahkan sempat juga dirujuk ke Jayapura Sekda Kabupaten Teluk Kundama, Deni Simbar yang ditemui awak media pun langsung mengatakan Jika seluruh biaya pengobatan bayi tersebut akan ditanggulangi oleh pemerintah daerah Bahkan Deni Simbar pun memberikan apresiasi dan ungkapan terima kasih Kepada berbagai pihak yang telah memberikan perhatian kepada bocah malang itu Dan pengobatan itu, kita bantu dari pemerintah daerah Karena memang ya, kita wajib untuk menanggul ada anggota masyarakat yang memang mengalami masalah sosial Dan masalah kesihatan yang memang dirujuk ya kita Memang sebelumnya sudah pernah dibantu Tetapi memang tidak maksimal dalam proses pengobatannya Lalu menurut dokter, dirujuknya ke makanan keluarga lebih memilihkan Jayapura Tentara di Jayapura tidak bisa bertanggungan dengan baik Dan lagi pun pada waktu itu kurang diantikipasi soal pendanaannya Jadi diakui kurang diantikipasi Sementara itu Agnes, orang tua sang bayi mengucap syukur Karena pemerintah Kabupaten Teluk Kundama Dan berbagai pihak telah berupaya untuk membantu penyembuhan anaknya Dengan ini, bisa membantu, bisa cepat sembuh, bisa cepat puluh Karena saya juga tidak sampai hati, tidak sepuluhnya Terima kasih banyak juga buat Bapak Robert Kardinal Yang juga bantu juga untuk dipenanggungan dana Bapak-bapak dari Pemda, terima kasih banyak Bapak Sikda, Bapak Ibu Diketahui sejak foto bayi tersebut viral di berbagai media sosial Perhatian dan bantuan pun mengalir dari berbagai pihak Bahkan di kota Wasyor sendiri, sejumlah organisasi dan komunitas Melakukan aksi penggalangan dana untuk biaya pengobatan Dari Kabupaten Teluk Wondama, Solvirum Korem mengabarkan Jangan lupa untuk membuat penyembuhan Selamat menikmati! Terima kasih.